Secara logika, apakah mungkin seorang polis mengunjungi pabrik sabu di Taiwan? Itu sarang mafia, saya pulang tinggal nama. Teddy Minahasa Banta pernah ke pabrik sabu di Taiwan. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa Banta pernah ke pabrik sabu yang berada di Taiwan bareng Linda Puji Astuti alias Mami Linda. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam sidang lanjutan peredaran narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Kamis 13 April 2023. Pernyataan tersebut disampaikannya atas pernyataan Linda Puji Astuti alias Mami Linda di persidangan sebelumnya pada Rabu 15 Maret 2023. Mami Linda mengaku bahwa dia pernah ke pabrik sabu bareng Teddy Minahasa. Dia menyebutkan bahwa dirinya sebagai anggota polisi tidak akan mungkin masuk ke pabrik sabu. Sebab jika seorang polisi dari negara lain termasuk Teddy Minahasa, kata dia akan pulang tinggal nama. Yang kedua, mengunjungi pabrik sabu ke Taiwan. Secara logika, apakah mungkin seorang polisi dari negara lain, Indonesia, mengunjungi pabrik sabu di Taiwan di mana tempat tersebut merupakan sarang mafia? Pasti saya pulang tinggal nama dan saja jasad saya dibuang ke laut oleh mafia tersebut, Yang Mulia. Karena praktik mafia narkotika di berbagai negara manapun sangatlah kejam dan intoleran. Dan sangat tertutup bagi siapapun. Kok bisa dikunjungi? Ketiga, tentang pengawalan kapal dengan sistem buy one, get one. Dapat saya jelaskan bahwa itu sama sekali tidak benar. Dan hanya untuk membunuh karakter saya, supaya saya terkesan sebagai jaringan narkotika besar, jaringan narkotika internasional, dan sebagainya. Seperti yang sering dikatakan oleh Benny Mamoto dalam beberapa siaran di TV-TV. Benny Mamoto tidak memiliki dasar yang akurat, tetapi mulutnya sembarangan ngomong-ngomong seperti itu. Logikanya adalah bahwa kegiatan keginasan yang saya lakukan beserta seluruh tim dan anak buah kapal adalah hal yang resmi. Berdasarkan surat perintah tugas dari Kapolri. Dan sudah ada penetapan penyitaan serta ada dalam berkas perkara, Yang Mulia. Bagaimana mungkin saya bisa membungkam mulut semua orang yang ada di dalam kapal, dan tidak satupun polisi yang namanya ada dalam sepin Kapolri tersebut dimintai keterangan oleh penyidik pada saat penyidikan. Termasuk kemarinan kapal kadewah dan nakodah atau anak buah kapal lainnya. Dan yang lebih penting adalah bahwa peristiwa tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi. Logika berikutnya adalah jika saya adalah bandar besar yang berskala ton, lalu untuk apa lagi saya bermain pada skala 5 kilo, Yang Mulia. Bahkan 5 kilo sabu tersebut, tonon juga berasal dari barang buktisitaan pores Bukit Tinggi. Ini sangat tidak logis, Yang Mulia. Lagipula, seandainya saya adalah bagian dari sindikat narkotika, sudah pasti, saya ulangi, sudah pasti, nama saya sudah ada dalam blacklist di BIN, Mahabes Polri, BNN, maupun BAKIS TNI. Dan tidak mungkin karir saya bisa menanjak dan menduduki beberapa posisi strategis. Pasti sudah terendus. Justru sebaliknya, saya menunjukkan komitmen yang tinggi untuk memberantas penyelundupan dan peredaran narkotika ke Indonesia.